di vonis satu setengah tahun penjara karir barada E selamat dan akan kembali ke Brimob kalau ada seorang GC yang justru menyangkal pertanya maka tentu patut kita pertanyakan yang kedua seorang GC harus jujur, boleh berbohong, kalau seorang GC bohong maka ia justru kontribusi mengungkap keadilan itu tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri GC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri GC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak GC tidak mencetap pengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lain karena kami punya keaktifan bahwa memperoleh sejauh ini masih konsisten masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini itu skenario awal kasus ini bahwa Eliezer menembak Joshua karena ditembak duluan lalu terjadi tembak-menembak saya berpikir kalau tidak ada Eliezer yang kemudian merubah keterangannya menjadi keterangan yang lebih benar kasus ini akan tertutup, akan menjadi semacam dark number di dalam tuntutan tersebut disebutkan di salah satu pertimbangan adalah Eliezer sebagai pelaku yang bekerjasama oke jadi tetapi kalau kita lihat di perskonnya Jampidu menyampaikan bahwa ia bukan dari Justice School of Labor jadi ini agak kontradiktif hari ini sudah hari dimana keputusan dari Majelis Hakim kita semua menghormati keputusan Majelis Hakim dari pertimbangan yang tadi disampaikan ada status sebagai Justice School of Labor mengabulkan Richard sebagai Justice School of Labor kemudian terkait dengan amikus kurai dari rekan-rekan aliansi akademisi Indonesia dari ICJR, dari dukungan dari publik yang mengirimkan amikus kurai kemudian dimaafkan Richard Eliezer dari orang tua dari Almarhum Yesua itu merupakan hal yang baik kalau kami saat ini kami berdiskusi bahwa kami sesuai dengan target kami tim penasihat hukum bahwa Richard Eliezer paling ringan dari terdapu yang lainnya sesuai dengan undangan peningkatan saksi dan korban kemudian dia bisa kembali berdini saya bekerja harapannya juga seperti itu dan tadi sebelum persidangan sudah disampaikan bahwa tidak muluk-muluk Richard Eliezer akan ikhlas atas putusan hari ini dan tadi kalau putusan Majelis Hakim seperti ini kami dari tim penasihat hukum tadi berdiskusi untuk saat ini kami terima Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoswata Barat dinyatakan terbukti dan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Baradae karir polisinya Baradae pun selamat dan dia tidak jadi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH karena ringannya vonis yang diterimanya adalah harapan Baradae untuk kembali ke BRIMOB ujar pengacara Baradae Ronita Lapesi di PN Jaksel Rabu 15 Februari 2023 sebelumnya Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo juga mengatakan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus pidana dan mendapat putusan hukuman di atas 2 tahun penjara maka akan dipecah dengan tidak terhormat atau PT DH Roni juga mengapresiasi putusan ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dia juga tidak berencana akan banding atas putusan tersebut sebagai informasi vonis Icat tersebut lebih kecil dari tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun Icatatiba dalam berencana pembunuhan Brigadijai di rumah dinas Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadijai Yoswata Barat dinyatakan terbukti dan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Baradae karir polisinya Baradae pun selamat dan dia tidak jadi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH karena ringannya vonis yang diterimanya adalah harapan Baradae untuk kembali ke BRIMO pujat pengacara Baradae Ronita Lapesi di PN Jaksel Rabu 15 Februari 2023 sebelumnya Kapolri Jenderalist Tio Sigit Prabowo juga mengatakan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus pidana dan mendapat putusan hukuman di atas 2 tahun penjara maka akan dipecah dengan tidak terhormat atau PT DH Roni juga mengapresiasi putusan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dia juga tidak berencana akan banding atas putusan tersebut sebagai informasi vonis Icat tersebut lebih kecil dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Richard Eliezer dengan bidana penjara selama 12 tahun Icat terlibat dalam berencana pembunuhan Brigadier di rumah dinas Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua Utabarat dinyatakan terbukti dan bersalah turut serta melakukan tindak bidana pembunuhan berencana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Baradae Karir polisinya Baradae pun selamat dan dia tidak jadi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH karena ringannya vonis yang dikerimanya adalah harapan Baradae untuk kembali ke BRIMOB ujar pengacara Baradae Ronita Lapesi di PN Jaksel Rabu 15 Februari 2023 sebelumnya Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo juga mengatakan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus pidana dan mendapat putusan hukuman di atas 2 tahun penjara maka akan dipecah dengan tidak terhormat atau PT DH Roni juga mengapresiasi putusan ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dia juga tidak berencana akan banding atas putusan tersebut sebagai informasi vonis Icat tersebut lebih kecil dari tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan bidana penjara selama 12 tahun Icat terlibat dalam berencana pembunuhan Brigadijai di rumah dinas Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoswata Barat dinyatakan terbukti dan bersalah turut serta melakukan tindak bidana pembunuhan berencana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman satu setengah tahun penjara terhadap Baradae karir polisnya Baradae pun selamat dan dia tidak jadi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH karena ringannya vonis yang diterimanya adalah harapan Baradae untuk kembali ke Brimob ujar pengacara Baradae Ronita Lapesi di PN Jaksel Rabu 15 Februari 2023 sebelumnya Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo juga mengatakan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus bidana dan mendapat putusan hukuman di atas dua tahun penjara maka akan dipecah dengan tidak terhormat atau PT DH Roni juga mengapresiasi putusan ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dia juga tidak berencana akan banding atas putusan tersebut sebagai informasi vonis icat tersebut lebih kecil dari tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut ricat Eliezer dengan bidana penjara selama 12 tahun Terima kasih telah menonton!